Pemilu semakin dekat, sejumlah pihak sudah mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada kandidat peserta pemilu. Namun hal ini pemirsa tidak berlaku bagi ASN. Mereka dituntut untuk netral dan dilarang menunjukkan keberpihakan pada satupun calon kandidat. Nah bagaimana menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, KK Suminta dan juga Ketua DPP Partai Perindo, Harry Budianto. Selamat sore, Kang Heri dan juga Pak Kakak Suminta. Selamat sore. Saya ke Pak Kakak terlebih dahulu bagaimana menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024 ini menurut Anda? Ya, ini memang pemilu yang berat. Termasuk soal bagaimana menjaga netralitas ASN. Karena memang prolog dari pemilu ini juga cukup diwarnai dengan berbagai hal yang mengkhawatirkan kita. Sehingga soal netralitas ASN itu bukan sekedar like ataupun share dari sosial media, tetapi juga kebijakan, ucapan, perilaku itu sangat kental sekali bisa mencederai ya soal kepemiluan ini. Dan ini harus jaga. Problemnya adalah nampaknya kita mempunyai semacam kultur ya. Kalau kita perhatikan ini warisan orba sebenarnya. Ketika ASN dulu menjadi pesin politik. Dan sampai sekarang nggak mudah kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Problem lainnya adalah penegakannya. Penegakannya ada beberapa hal regulasi. Misalnya saat ini KASN di norma yang baru sudah tidak ada. Lalu bagaimana penggantinya? Nah kemudian juga contoh ya, keteladanan dari para pimpinan, pemerintahan itu sangat minim terkait dengan netralitas ASN. Mulai dari pemilu sampai ke pemilihan atau pilkada. Begitu nggak? Pak Kakak banyak kepala daerah yang berasal dari partai politik. Lalu bagaimana menjamin mereka tetap netral? Iya sebenarnya hampir sama saja. Apakah dari partai politik yang melalui proses elektoral atau yang dari penunjukan? Nah dua-duanya sama. Loyalitasnya kepada siapa? Misalnya dari partai politik. Loyalitas ke partainya seperti apa? Dan ini harus dijaga. Siapa yang menjaga? Sebenarnya menjaga diantaranya adalah Bawaslu. Tapi kita tahu sendiri kan untuk menjerat ASN ini tidak mudah. Karena misalnya apa yang dilakukan? Pelangganan administratif. Atau pelanggaran pidana sekalipun. Nah ini tidak mudah. Karena dari begitu maraknya ya. Ada dua hal yang dibebankan atau akan ditugaskan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan jajarannya. Yakni netralitas ASN dan politik uang. Dua-duanya sama. Punya problem yang sama. Apa problemnya? Problemnya adalah kita tahu bahwa semuanya marak terjadi. Tetapi kita tahu juga bahwa pencegahan ya. Kemudian juga penindakannya masih agak sulit bisa dianggap cukup berhasil. Sehingga ASN di beberapa event pemilu dan pemilihan atau pilkada itu menjadi mesin politik. Nah ini saya pikir tidak sederhana dengan hanya mewanti-wanti soal keteladanan ini yang saya pikir sangat kurang dalam kepemimpinan ASN. Gitu Mbak. Baik. Lalu Kang Herbut selaku ketua DPP Partai Perindo. Menurut Anda langkah yang diambil pemerintah sudah tepat untuk menjaga netralitas ASN kali ini? Iya. Kan kalau langkah rasanya belum melangkah ya. Baru himbawan. Ya kan? Kemarin dikumpulkan para sekolah daerah pelaksana tugas. Kemudian tadi disampaikan juga saya lihat videonya bahwa Presiden kemudian memberikan arahan. Cuma, nah ini ada cumanya nih ya. Kita catat sehari setelah Presiden memberikan arahan, kemarin pejabat pelaksana tugas Gubernur Bali itu memerintahkan Satpol PP untuk mencopot Baleho Mahfud Ganjar Mahfud gitu ya dan bendera PDIP di Bali. Dan kita punya rekamannya beberapa alat peragak kampanye dari partai lain yang mengusung calon lain itu tidak dicopot di jalur di mana Presiden lewat. Nah disini saya kira bagaimana mungkin kita bisa mempercayai secara utuh kalau arahan Presiden agar netral kepada ASN. ASN itu kan ada kepala daerahnya ya, dan pimpinannya. Tapi kemudian di lapangan tidak netral, kemudian tidak adil begitu ya. Nah ini yang menurut saya harus dicermati secara utuh gitu. Ya kalaulah harapan kita, karena kami berada dalam koalisi di TPN ya, koalisi Ganjar Mahfud ya harapannya adalah kalau memang ingin kita fair, kita menjunjung azas pemilu jujur dan adil, kita ingin menegakkan pemilu yang bermartabat, ayo gitu. Ayo tuh ya ikuti arahan Presiden gitu. Jangan sampai di panggung depan arahan itu ada, tapi kemudian di panggung belakang itu tidak dilaksanakan. Ini yang menurut kami tidak fair Mbak ya. Jadi sebenarnya harapan kita setelah makan siang itu kemarin, tiga capres diundang dengan tema diskusi netralitas aparatur sivil negara ASN hari ini, ya tidak tercederai dengan tindakan-tindakan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap calon-calon tertentu. Ya bukan hanya calon kami, tapi juga calon-calon lain yang memang berseberangan gitu loh dengan Presiden gitu. Baik, lalu Pak Kaka bagaimana menurut Pak Kaka mengawasi netralitas ASN di daerah? Karena daerah kan lebih rawan dan juga tentu sulit diatasi. Ya sebenarnya ini kondisi pemilu yang seharusnya sudah mengundang kembali partisipasi publik, misalnya kami dari KIPP berusaha untuk memperkuat, memperluas kesadaran publik untuk sama-sama mengawasi. Karena nampaknya kalau kita lihat dari indeks ya, indeks demokrasi kita mengalami penurunan misalnya. Kemudian indeks dari penegakan hukum kita juga sama. Sehingga kalau kita hanya berharap dari lembaga-lembaga yang ada saat ini, termasuk penegakan hukum, termasuk bawasu sekalipun, ini nampaknya agak sulit untuk berharapannya. Maka keterlibatan masyarakat, siapa sih yang mengawasi pemilu itu ada empat aktor. Pertama bawasu sendiri, kedua adalah peserta termasuk partai politik. Kang Heri ini juga perlu menyampaikan, misalnya tadi sudah sampaikan, ada perbedaan antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ini nampaknya seagak menjadi ciri ya, dari kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, ketika berucap berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah soal MK saat ini sedang ramai juga. Nah ketiga adalah siapa yang melakukan itu? Media. Dan keempat adalah masyarakat termasuk kami. Sehingga kita semua bergerak. Tetapi problemnya adalah saat ini kita sedang mengalami penurunan. Dan mulai dari mana misalnya kita melakukan itu, tentu saja saya berharap saat ini aktor utama bawaslu itu masih menjadi yang kita harapkan ya. Dan ini membantu buat bawaslu untuk memperlihatkan dirinya bahwa memang lembaga ini ketika ditugaskan oleh undang-undang, dengan jelas undang-undang menyebutkan undang-undang 7 tahun 2017 bahwa bawaslu punya dua tugas yang utama, politik, uang, dan netralitas ASN itu jelas dalam undang-undang. Yang lainnya itu agak samar-samar. Ini jelas sekali. Sehingga tidak bisa bawaslu lepas dari tanggung jawab itu. Dan ini kita sebagai masyarakat, partai politik, peserta, pemiru, kita awasi bareng-bareng. Agar apa? Pemirunya berkualitas. Untuk apa? Untuk negara kita lebih baik. Nah problem lainnya adalah bahwa saat ini di tingkat masyarakat pun kita melihat bahwa ada apatisme. Sehingga saya pikir diskusi seperti ini dengan Kang Heri, dengan Sindho. Ini sesuatu yang produktif ya untuk menggugah kembali masyarakat. Bahwa negara ini milik kita gitu. Bukan milik siapa-siapa. Sehingga kami sebagai pemantau pemiru hadir, ingin bersama-sama dengan masyarakat. Nah, keduanya tentu saja pemerintah ya. Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk tegak lurus dengan apa yang di ucapkan dan apa yang menjadi tugasnya. Bahwa pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo itu memang tegak lurus untuk memberikan netralitas ASN. Termasuk memberikan sanksi. Itu sih yang paling... Kalau soal sanksi, sanksi apa yang sekiranya pas untuk menimbulkan efek jerah pada ASN yang tidak netral? Karena kan selama ini hanya ternyataan saja kan. Berarti tidak membuat cukup untuk jerah begitu. Sampai saat ini saya tidak melihat ada efek jerah ya. Memang kita tidak ingin memenjarakan banyak-banyak orang. Pemilu ini bukan tujuannya untuk memenjarakan. Tetapi membangun efek jerah dan kemudian membangun budaya. Pemilu yang bersih, pemilu yang bermertabat dan pemerintahan yang legitimate itu kan tujuannya. Lalu, kenapa efek jerahnya tidak ada? Pertama adalah terkait dengan kultur buruk ya. Kultur buruk dari ASN yang memang selama ini hampir tidak ada efek jerah. Kedua, dari sanksi, walaupun memang sanksi ini debatable, tapi perlu untuk membuat sanksi itu efektif. Dan ketiganya, kita mirip juga dengan korupsi. Bahwa di dalam soal netralitas ASN ini nampaknya juga cukup kuat ya godaan ASN untuk tidak netral. Kenapa? Antara river dan panasnya itu sangat jelas. Misalnya ASN berkelompok untuk mendukung cawapres tertentu, berharap nanti ketika mereka akan setelah presiden baru, itu kemudian terbawa dalam gerbong kemenangan. Ini yang tidak sehat begitu. Dan memang ada yang kita lupa ya, atau terlewat. Pembahasan soal jumlah pejabat ditujuk sebagai kepala daerah itu jumlahnya banyak sekali. Dan sebagian besar adalah provinsi-provinsi besar. Di Jawa itu hampir semuanya adalah pej, bukan yang melalui elektoral. Begitu Mbak? Baik. Lalu Kang Herbut sendiri menanggapinya bagaimana soal sanksi. Lalu juga kan sempat menjadi permasalahan bahwa ASN juga harus dibatasi soal penggunaan sosial media juga. Ya kalau sosial media, presiden kan udah ngingetin hati-hati loh, hati-hati loh, tinggal cekrek gitu ya. Itu disadari. Jadi menurut saya poinnya itu adalah tadi ya, bahwa apa yang disampaikan di panggung depan, di front state, dengan perilaku di panggung belakang atau di belakang layar itu harus sama. Ya tadi istilahnya adalah tegak lurus ya. Kemudian yang kedua, ya rasa-rasanya nggak ada ASN itu yang mau kena sanksi. Ya makanya sangat menjaga media sosial mereka untuk mendukung calon tertentu. Saya juga nggak begitu yakin mereka berani mengekspos, bikin status atau apapun. Tapi ada hal yang sangat penting, sangat krusil. Apa itu? Fasilitas negara, fasilitas pemerintahan. Ini gitu loh. Lalu kemudian soal penindakan. Nah ini yang kita ragukan, apakah betul fasilitas negara itu nanti tidak digunakan? Ya untuk kandidat-kandidat tertentu. Oh ini beredar video, beberapa wakil menteri ini sudah mengarah-mengarahkan ini. Ada nih video-videonya beredar. Ya satu. Kemudian yang kedua, ya yang saya katakan tadi. Benar nggak penindakan di lapangan itu sama antara calon A, calon B, calon C misalkan. Karena ada tiga calon. Nah sampai hari ini, ya kami sehari sebelumnya kami apresiasi makan berempat. Eh besok harinya, Baleho kandidat kami dicopot. Dan saya ingin katakan bahwa Bali itu kandang PDIP. Pak Jokowi itu masih kader PDIP. Ada apa gitu loh. Nah jadi, sudah lah. Jadi menurut saya, ASN ini juga kalau nggak diperintahkan, kalau nggak digerakkan juga nggak berani. Nah maka menurut saya, kalau Presiden betul mengatakan itu di depan. Yang bawa ya, para kepala-kepala daerah yang pelaksana tugas-pelaksana tugas itu ya ikuti gitu loh. Agar kita ngelihat ada satu komando yang memang betul itu terjadi. Nah jangan sampai kami justru mencurigai, panggung depan iya begitu, tapi panggung depan ada arahan lain. Ini kan bahaya kalau begitu gitu loh. Bagaimana demokrasi kita mau baik, bagaimana kemudian apa namanya, indeks demokrasi kita nggak turun. Kalau kemudian perilaku-perilakunya seperti itu. Baik, kita tentu berharap memang benar tegak lurus dan juga netralitas ASN tetap terjaga. Terima kasih Bapak Kakak Suminta selaku Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Dan juga Pak Neri Budianto selaku Ketua DPP Partai Perido.